Jalan yang sering dipergunakan sebagai pengangkut kelapa sawit yang berada di desa Tani Harapan ini menjadi kekhawatiran warga karena mengakibatkan badan jalan yang rusak hingga mengganggu kenyamanan. Hal itu ditegaskan oleh camat lojanan Mas Tukah. Menurut Mas Tukah, dari segi tonase jalan desa tersebut tidak memadai apabila harus dilewati kendaraan seperti halnya truk, pengangkut sawit ini yang membawa muatan kurang lebih hingga 9 ton. Ia juga menegaskan warga desa Tani Harapan bersepakat untuk menolak aktivitas truk sawit tersebut, mengingat truk yang melintasi jalan tersebut mencapai 60 truk. Aturannya jelas, rolnya jelas, bahwa ini peraturan gubernur nomor 10 tahun 2012, itu saja. Siapapun boleh emang asumsi, tapi kita tidak bisa, mereka-reka tidak bisa menafirkan, karena ini jelas aturan perda yang harus ditegakkan. Sementara itu, Kasih Lalu Lintas Perhubungan Darat di Suhub Kukar, Irwan Sukarta menjelaskan, saat ini jalan yang berada di desa Tani Harapan belum memenuhi ketentuan yang seharusnya, apabila digunakan sebagai jalur kendaraan pengangkut sawit. Memang untuk jalan yang ada saat ini memang belum memenuhi ketentuan yang seharusnya, jadi mungkin kalau unitnya juga diganti dengan unit yang lebih kecil, mungkin bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi tetap harus mengutamakan selamatan pengguna jalan. Jadi, kita harus semata-mata untuk kepentingan wadi atau pihak tertentu, semua harus aman, aman di jalan. Berlangsung di Balai Pertemuan Umum Desa Tani Harapan pada selasa siang, mediasi yang dihadiri warga dan tokoh masyarakat perangkat desa, manajemen PT Perkebunan Kaltim Utama, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah akhirnya menghasilkan keputusan. Warga desa Tani Harapan sendiri tetap menolak penggunaan jalan lingkungan mereka dilintasi truk pengangkut kelapa sawit milik PT Perkebunan Kaltim Utama. Dari Kutai Gata Negara, virus abadi memberitakan. Artinya ada... Buat, angkara, pembukaan, pembukaan, pembukaan.